PT. Pertamina akan mewajibkan pembelian LPG 3 kg atau tabung gas melon menggunakan KTP pada 1 Juni mendatang. Langkah ini dilakukan guna memastikan pembelian subsidi tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat antara PT. Pertamina dengan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga Riva Sihaan menyebutkan pada tanggal 1 Juni pembelian gas melon atau LPG 3 kg harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Langkah ini dilakukan Pertamina untuk memastikan subsidi gas 30 gram tepat sasaran. Terlebih nantinya seluruh agen dan bakalan bakal melakukan pendataan terhadap konsumen untuk melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut MEP. Dengan adanya pencatatan peran pengecer, nanti kita bisa mendeteksi Pak. Jadi mungkin angka 100 tadi seharusnya itu kalau misalnya memang dia terdaftar sebagai pengecer yang membantu untuk melakukan pembelian ke masyarakat-masyarakat di sekitar usaha mikronya yang bersangkutan, nah itu dibatasi maksimal tidak boleh lebih dari 100 Pak. Riva menyebutkan penyaluran LPG bersubsidi LPG 3 kg akan mengalami pembegakan sebesar 4,4 persen pada akhir 2024. Dari Jakarta, Ade Firmansa melaporkan. Dari Jakarta, Ade Firmansa melaporkan.